Bahwasanya barang siapa yang tertidur Gak sengaja tidur tapi tertidur Kemudian dia Belum membaca hizibnya Hizib malam hari Lalu dia kemudian membaca Keesokan harinya Dilakukan antara bakdha salat subuh sampai menjelang duhur Maka Apa yang dilakukan di pagi hari itu Dicatat pahalanya sama Sebagaimana Seandainya dia membacanya malam hari Sebelum kita bahas Kandungan hadis ini lebih jauh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiyai wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma la ilmalana illa ma'alamtana Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zidina ilman Warina alhaqqa haqqa wa rizukna tiba'a Warina albatila batilau wa rizukna cittinaba Wa ja'anna ma'imman istami'una al-qawla Fa'itabi'una asana Amma ba'at Fa'arabhi syahri sadri Wa yasirli amri Wa'al-uqdatan min lisani yafqahu qawli Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Memberpelurui celuduk Seluruh asatidah Serta seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang mengikuti gajian pada kesempatan malam ini Baik hadir secara offline di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai Maupun hadir dan mengikuti secara online melalui Kanal sosial media Masjid Al-Hikmah Mengawali pertemuan kita di kesempatan malam hari yang penuh baru kairi Mari kita senantiasi menjadikan pujian hanya kepada Allah SWT Senantiasi merawat syukur kita hanya kepadanya Tuhan kita semuanya Yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak berbilang jumlahnya Salawat beri salam Semoga senantiasa akan mencurahkan kepada tawadan kita dalam semua kebaikan Nabi yang kita imani Nabi yang kita cintai Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya Dan kita harapkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW Salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau Para mahatul minin Seluruh sahabat Seluruh tabi'in Dan juga seluruh marbilia termasuk kita di antaranya Jemaat sekali Nabi Muhammad SAW Pertemuan malam ini Dalam Kajian kita berdua solehin Kita akan membahas Bab baru yaitu Babul muhafadati anil amal Babul muhafadati anil amal Bab tentang Menjaga kesinambungan amal Bab menjaga tentang kesinambungan Atau keberlangsungan Amal ibadah Artinya Kita tentu memiliki Ibadah-ibadah Yang biasa kita lakukan Yang wajib maupun yang sunnah Kalau yang wajib Sudah barang tentu Tidak boleh kita tinggalkan Tapi yang sunnah ini Dianjurkan agar Dijaga kesinambungannya Nah Malam ini Kita akan membahas tentang Keutamaan Dari menjaga Kesinambungan amal Dan sekaligus Juga belajar tentang Bagaimana kalau seandainya Amalan yang biasa kita lakukan ini Karena ada satu udur tertentu Tidak bisa kita lakukan Bagaimana tuntunan Nabi Tentang hal ini Apakah perlu dikodok Atau tidak Ini yang akan kita bahas Pada kesempatan Malam hari ini Mudah-mudahan Apa yang akan kita kaji Malam ini Menjadi satu pengetahuan Dan ilmu yang Baraka untuk kita semuanya Amin Di dalam bab ini Alimab Abu Zakaria An-Nawawi Memasukkan Tiga hadis Nabi S.A.W. Terkait dengan Babul muhafaza amal Bab tentang Menjaga kesinambungan amal Hadis pertama Adalah hadis yang Bersumber dari Sahabat Nabi yang mulia Umar Ibn Khattab R.A. Diatkali orang muslim Bismillahirrahmanirrahim An Umar Ibn Khattab R.A. Kala Rasulullah S.A.W. Dari Umar Ibn Khattab Semoga Allah berdia beliau Dia berkata Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Mannama an hisbihi Minan layl Au an syai'in minhu Faqara'ahu Ma baina Salatil fajri Wa salatil zuhri Kutiba lahu Ki an nama Qara'ahu Minan layl Rawahu muslim Mannama an hisbihi Minan layl Barang siapa Yang tertidur Barang siapa Terlewatkan Baginya Membaca Hizib malam hari Mannama an hisbihi Minan layl Barang siapa Yang tertidur Kemudian Terlewatkan Baginya Membaca Hizib malam hari Au an syai'in Minhu Atau Sebagian dari Hizibnya itu Faqara'ahu Ma baina Salatil fajri Wa salatil zuhur Kemudian Pagi harinya Ia membaca Antara waktu Salat fajar Dengan waktu Salat duhur Kutiba lahu Ki an nama Qara'ahu Minan layl Maka dicatat baginya Seolah-olah Dia membacanya Di malam hari Hadis Wa'idmam Muslim Ini hadis yang pertama Jadi Dalam hadis yang mulai ini Rasul menyampaikan Bahwasannya Barang siapa Yang tertidur Gak sengaja tidur Tapi tertidur Kemudian Dia Belum membaca Hizibnya Hizib malam hari Lalu dia Kemudian membaca Keesokan harinya Dilakukan antara Ba'dah Salat subuh Sampai menjelang duhur Maka Apa yang dilakukan Di pagi hari itu Dicatat Pahalanya sama Sebagaimana Seandainya dia Membacanya Malam hari Sebelum kita bahas Kandungan hadis ini Lebih jauh Saya ingin sampaikan Tentang apa yang dimaksud Hizib disini Hizib Sebagaimana disebutkan Dalam hadis ini Mana ma'ani hizbihi Barang siapa Yang tertidur Lalu Terlewatkan Hizibnya Di malam hari Hizib itu Secara bahasa Maknanya Wal hizbu ma'nahu Wal juz'u minas shay Yang dimaksud Hizib Secara bahasa Adalah Bagian dari sesuatu Jadi hizib itu Maknanya Bagian dari Sesuatu Wa minhu Ahzabul quran Dan Dari kata hizib ini Juga kita mendengar Istilah Hizib dalam quran Jadi kalau kita Buka musaf al-quran Itu kan Selain Al-quran itu Dibagi dalam 30 juz Al-quran juga Suka ditandai dengan Hizib Al-hizbu Kalau tidak salah 30 juz itu Ada 60 hizib Ada 60 hizib Jadi bagian-bagian Jadi bagian-bagian Atau pembagian-pembagian Dalam musaf al-quran Ada juga yang ditandai dengan Ayin Huruf ayin Kalau satu ayin Itu biasanya Satu tema Jadi setiap satu ayin Itu biasanya Satu tema utuh Nah intinya Hizib itu artinya adalah Bagian dari sesuatu Dan dari kata hizib juga Terkadang kita mengenal Istilah Hizib Di kalangan manusia Jadi misalkan Istilah sekarang Hizib itu Diartikan juga dengan Kelompok atau partai Karena di zaman nabi Ada perang namanya Ahzab Perang Ahzab Ahzab itu Jamaat dari kata Hizib Jadi Hizbun Mufrat Jamaatnya Ahzab Ahzab itu adalah Bagian-bagian Atau kelompok-kelompok Atau golongan-golongan Perang Ahzab Adalah perang Yang Dialami oleh Rasulullah S.A.W Menghadapi Berbagai macam Kelompok orang kafir Ada orang Yahudi Ada orang musyrik Mekah Dan juga ada Kabilah-kabilah Arab Yang masih kafir Disebut Perang Ahzab Karena Rasulullah S.A.W Menghadapi musuh Dari Gabungan beberapa Kelompok orang kafir Maka disebut Ahzab Jadi secara bahasa Hizib itu Maknanya bisa Bagian Tapi Hizib itu Secara istilah Maknanya Terkadang Adalah Hizib Itu berupa Bacaan Al-Quran Rikir-Rikir Atau Sholat Hizib Atau Sholat Tahajud Itu juga bisa disebut Sebagai Hizib Nah dalam hadis tadi Dikatakan bahwa Barang siapa Yang terlewatkan Melaksanakan Hizib di malam harinya Karena tertidur Kemudian dia Membacanya Atau melakukannya Di pagi hari Antara Ba'dah Sholat suguh Sampai menjelang Maka dicatat baginya Pahala yang sama Seolah-olah Hizib itu Dilakukan dia Di malam hari Jadi pahalanya Enggak beda Jadi orang yang Misalnya Biasa Setelah Isya Sebelum tidur Misalkan Dia biasa membaca Quran setengah juz Misalnya Suatu ketika Karena dia sangat Ngantuk sekali Dia Ketiduran Bangun-bangun Pas subuh Lalu dia baca Setelah subuh Maka pahalanya Itu sama dengan Seandainya dia Semalam tidak Ketiduran Demikian pula Orang biasa Sholat tahajud Kemudian dia Melaksanakan Karena dia Ketiduran Lalu dia Kemudian Melaksanakan Atau mengkodoknya Pagi hari Itu juga Mendapatkan Pahala yang sama Itu makna Dari hadis pertama ini Nah sebelum kita Bahas lebih lanjut Kita gabung dulu Pembahasannya Dengan hadis berikutnya Hadis nomor 154 Yang tadi Hadis nomor 153 Sekarang Hadis nomor 154 Dari Abdullah bin Amr bin Al-As An-Abdillah bin Amr bin Al-As Radhi wa'an huma Kala li Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Abdullah La takun misla fulanin Dari hadis nomor 154 Dari hadis nomor 154 Dari hadis ini Dalam bentuk Dalam bentuk kiam mulail Dan beliau mengatakan Jangan sampai kamu Wai Abdullah bin Amr bin Al-As Seperti fulan Yang dulu rutin Atau rajin Melaksanakan kiam mulail Namun sekarang Dia sudah tidak Melaksanakan lagi Sudah malas-malasan Nah dalam hadis ini Rasul tidak menyebutkan Siapa fulan Yang dimaksud itu Rasulnya mengatakan Kamu Abdullah Jangan kayak fulan Dulu dia rajin Kiam mulail Tapi sekarang dia Jarang-jarang Atau malah gak pernah Nah Rasul sengaja Tidak menyebutkan Siapa namanya Nah ini mengandung Beberapa pelajaran penting Setidaknya Ada dua pelajaran penting Kenapa Rasulullah SAW Tidak menyebutkan Nama Orangnya Tapi hanya mengatakan Si fulan Si A Yang pertama Faidahnya adalah As-satru Ala hadisya Tujuannya adalah Untuk menutupi Aib Atau keburukan Dari Sosok fulan ini Tentu Kalau yang Yang diomongin itu Disebutkan namanya Ini kan bagian dari Tanda Dalam tanda kutip Aib gitu ya Dan orangnya Pasti gak suka Maka Rasul S.A.W. menutupi Aib Dengan cara menyebutkan Jangan kamu Seperti fulan Si A Nah ini adab Ini adab Karena kita Memang dilarang Membuka keburukan Atau aib Saudaranya Dan satu hadis Rasulullah S.A.W. mengatakan Di antara Keutamaan orang yang Menutup aib Saudaranya Nanti pada hari kiamat Dia akan ditutup Aib-aibnya Bahkan Rasulullah S.A.W. secara tegas Mengharamkan Orang itu Menceritakan Keburukannya Haram hukumnya Menceritakan Keburukan Atau Kemaksiatan Yang pernah dia lakukan Rasulullah S.A.W. mengatakan Semua umatku akan Dimaafkan Kesalahannya akan Dimaafkan Kejuali Orang-orang yang Menunjukkan Atau Mempertontonkan Kemaksiatan Atau dosanya Gak boleh Jadi kita Misalkan Atas seseorang Misalnya Melaksanakan dosa Malam hari Gak ada yang tahu Lalu pagi harinya Pas kerja Dia cerita-cerita Ketemannya Itu Tidak boleh Dosanya dua kali Dosa kemaksiatan Dan sekaligus Dosa dia Menceritakan Kemaksiatan itu Kepada temannya Itu dosa Termasuk juga Seorang suami Misalnya Dulu Waktu masih bujang Misalnya dia punya Masa lalu yang tidak bagus Lalu dia menikah Gak perlu diceritakan Kepada istrinya Karena itu Akan menjadi Presiden buruk Bagi kehidupan Rumah tangganya Setelah itu Misalnya Seorang suami Dulu Sebelum dia menikah Dengan istrinya Sekarang Pernah punya Banyak pacar Misalkan Guta ganti pacar Punya pacar SMP Punya pacar SMA Punya pacar teman kuliah Kerja Setiap pindah kerja Punya pacar Misalnya Itu gak boleh diceritakan Kepada istrinya Lalu kan jujur Misalkan Misalkan Alasnya jujur Kesannya sih baik Jujur Tetapi Tanpa kita sadari Itu akan menjadi Presiden buruk Nanti Yang terbayang oleh istrinya Adalah Oh ternyata Suamiku itu Mata keranjang Oh suamiku itu Ternyata gak bisa Melihat yang Bening-bening sedikit Akhirnya justru Menimbulkan Kecurigaan Dari pihak istrinya Itu Itu dari sisi istrinya Nanti dari sisi Anaknya Kalau misalkan Anaknya tahu Masa lalu Bapaknya itu Ternyata playboy Misalkan Suka Macarin banyak cewek Misalkan Nanti Tanpa Disadari Bisa kemudian Ditiru oleh anaknya Anaknya Jadi ikut-ikutkan Kayak bapaknya Kalau kemudian Dimarahi Dia akan Neles Dan akan Membelah diri Nah ini kan Turunan bapak Kok bapak marahin saya Kan bapak yang ajarin Akhirnya seperti itu Makanya Dilarang Seseorang itu Menceritakan Keburukan Atau dosa masa lalunya Kepada orang lain Sudah biarkan itu Menjadi rahasia Antara dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi menutup ayat itu Sesuatu yang Sang penting sekali Dan dalam hadis ini Sekedar Menceritakan Seseorang yang dulu Pernah rajin Kiamulal saja Nabi tidak menyebutkan Namanya Ditutup namanya Yang kedua Yang kedua Bisa saja Fulan yang Diceritakan Nabi dalam hadis ini Itu sekarang Telah berubah Gitu Mungkin Ya dulu Dia rajin Kemudian Males Gitu Tapi bisa saja Setelah Rasul menceritakan Fulan ini Si fulannya itu Mungkin Pekan depan Atau bulan yang akan datang Atau tahun depan Dia mungkin saja Berubah Rajin kembali Semangat lagi Bisa saja Nah kalau Sudah telanjut Diceritakan namanya Atau disebutkan namanya Kan akhirnya Orang Sudah telanjut terkenang Dulu dia Rajin Kiamulal Sekarang tidak Padahal sekarang Dia sudah rajin lagi Padahal Dia sudah rajin lagi Sehingga Kalau kemudian Disebutkan namanya Untuk memperbaiki Citra dia Menjadi susah Dan kemudian Orang mengenang dia Sebagai orang yang buruk Padahal dia sudah berubah Nah karena Di antara manfaatnya Rasul menutup Apa namanya Nama dari orang Yang dimaksud ini Itu adalah Karena boleh jadi Orang tersebut Akan berubah Setelah sekian waktu Lamanya Nah ini hadis yang kedua Yang juga mengandung Pelajaran yang sama Tentang pentingnya kita Menjaga Kesinambungan Sebuah amal Kalau di hadis pertama tadi Berisi tentang anjuran Untuk mengganti Sebuah amalan Yang sudah kita rutin Lakukan Di waktu Yang lain Hadis kedua Berisi anjuran Agar kita Jangan Sampai seperti Orang yang Pernah menjadi mantan Atau orang yang mantan Mantan-mantan Kiamulir Atau mantan-mantan Orang yang Dulu pernah melaksanakan Amal soleh Artinya kita Dianjurkan Belajar juga Dari lingkungan Kemudian yang ketiga Hadis Nomor 155 Dari Aisyah Dari Sayyidah Aisyah Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila terlewat Dari Solat malam Baik karena sakit Ataupun yang lainnya Maka beliau Solat di siang harinya Sebanyak 12 rokaat Hadis Seperti Muslim Di hadis ketiga ini Dalam bab Menjaga Keserbungan Amal Ibn Nawai Masukkan hadis Dari Aisyah Dimana Aisyah Menceritakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak melaksanakan Qiyamulail Entah karena sakit Atau karena faktor yang lain Bisa sakit Atau mungkin Kebablasan Dan intinya Karena sebab tertentu Maka Rasul mengkodok Qiyamulail tadi Di siang harinya Cuman bedanya Kalau Solat Qiyamulail itu Dianjurkan Untuk dilaksanakan Dengan total Rakaat ganjil Karena yang dianjurkan Ditutup dengan bitir Entah itu Tiga rokaat Lima rokaat Atau bahkan Satu rokaat Intinya Ditutup dengan Yang ganjil Maka ketika Qiyamulail itu Dikodok Dilaksanakan Di siang hari Dalam hadis ini Rasul memberikan Tuntunan Supaya Yang tadinya Ganjil itu Digenapkan Rasul biasanya Sebelas rokaat Tajudnya Di malam hari Nah ketika Beliau mengkodok Di siang hari Itu Beliau tidak Melaksanakan Sebelas rokaat Tetapi Digenapkan menjadi Dua belas rokaat Itu caranya Nah Ini Jangan sekalian Tiga hadis Yang berisi Tentang Tuntunan Menjaga Kesinambungan Amal Nah dari Ketiga hadis itu Maka ada Beberapa Fawaid Atau pelajaran Yang dapat kita Petik Yang pertama Jika Jika seseorang Memiliki Satu kebiasaan Di malam hari Seperti Salat malam Misalnya Lalu dia Ketiduran Sehingga Tidak sebab Melaksanakannya Di malam hari Lalu dia Mengkodok itu Setelah Subuh Sampai menjelang Duhur Maka dicatat Baginya Pahala yang Sama Sebagaimana Seandainya dia Melaksanakan Di malam hari Tersebut Jadi Tidak ada Bedanya Jadi Kalau orang Biasa Yang biasa Yang biasa Yang biasa Lalu Karena Satu dan Hal Dia ketiduran Tidak melaksanakan Atau karena Sakit Malamnya mungkin Pusing banget Misalnya Atau demam Tidak kuat Melaksanakan Kiamulil Padahal Biasanya melaksanakan Kiamulil Lalu Dia laksanakan Pagi harinya Maka Pahalanya Sama Pahalanya Sama Ini Yang pertama Tetapi Tetapi Jika Orang itu Biasa Melaksanakan Solat Malam Secara Ganjil Sebagaimana Yang biasa Kita lakukan Ketika Dia mengkodoknya Di siang hari Maka Tidaknya Dia Menggenapkan Yang ganjil Tersebut Atau Menambah Dengan Satu Rukaat Jika Biasanya Dia Witir Tiga Rukaat Maka Tidaklah Dia Tambah Satu Rukaat Jadi Empat Rukaat Jika Dia Biasanya Witir Dengan Lima Rukaat Maka Dia Menambahnya Dengan Satu Rukaat Jadi Enam Rukaat Dan Jika Dia Biasanya Witir Tujuh Rukaat Maka Dia Mengkodoknya Dengan Delapan Rukaat Dan Demikian Seterusnya Intinya Bawasanya Solat Malam Yang Dikodok Dilaksanakan Di siang Hari Makan Danya Ditambah Dengan Satu Rukaat Sehingga Bilangannya Menjadi Bilangan Genap Tidak Ganjil Sebagaimana Kalau Kita Laksanakan Secara Normal Di malam Hari Hal ini Sebagaimana Tadi Disampaikan Dalam Hadis Aisyah Bahwa Rasul Sallallam Itu Ketika Mengkodok Solat Malam Menambah Satu Rukaat Yang Biasanya Sebelas Rukaat Menjadi 12 Rukaat Ini Tuntunannya Seperti Itu Yang Kedua Waktu Mengkodoknya Ada Dua Pendapat Jadi Waktu Mengkodok Kiamulil Atau Taljud Yang Tidak Kita Laksanakan Di malam Hari Karena Sakit Atau Karena Yang Lainnya Itu Ada Dua Pendapat Di kalangan Perang Ulama Yang Pertama Pelaksanaannya Tidak Boleh Dilakukan Setelah Subuh Tapi Dilakukan Setelah Masuk Waktu Dua Hingga Menjelang Duhur Sebagaimana Diisyaratkan Dalam Hadis Umar Di Atas Hadis Pertama Jadi Kiamulil Yang Dikodok Itu Kapan Mengkodoknya Pendapat Pertama Mengatakan Mengkodoknya Itu Tidak Boleh Langsung Setelah Subuh Tetapi Baru Boleh Dilakukan Setelah Masuki Waktu Dua Yaitu Ketika Matanya Sudah Terbit Dan Sudah Naik Kira-kira Setomba Sudah Masuk Waktu Dua Apa Dasarnya Dasarnya Adalah Sebagaimana Yang Diisyaratkan Dalam Hadis Umar Pertama Tadi Dimana Dalam Hadis Tadi Dikatakan Barang Siapa Yang Terlewatkan Dari Hizib Malam Hari Kemudian Dia Lalu Dia Membacanya Di Waktu Antara Setelah Salat Fajar Dan Salat Duhur Dari Hadis Ini Itu Terdapat Satu Isyarat Bahasanya Melaksanakannya Atau Mengkodoknya Itu Adalah Setelah Selesai Atau Setelah Masuk Waktu Masuk Waktu Duhah Setelah Masuki Waktu Duhah Juga Karena Bada Subuh Itu Waktu Terlarang Solat Karena Tidak Ada Badia Subuh Karena Badia Subuh Terlarang Solat Sampai Terbitnya Matahari Kira-kira Sudah Kalau Sekarang Kira-kira Seperti jam Atau Sudah Agak Naik Digit Itu Baru Boleh Kita Melaksanakan Solat Sunnah Tapi Sebelum Matahari Terbit Dan Belum Naik Sampai Kira-kira Setombak Maka Itu Masih Terlarang Kita Untuk Melaksanakan Solat Sunnah Karena Hanya Mengkodoknya Menurut Pendapat Pertama Tidak Boleh Dilaksanakan Badia Solat Subuh Langsung Karena Ini adalah Waktu Yang terlarang Untuk Solat Diantai Yang berpendapat Seperti ini Adalah Ulama-ulama Dalam Berada Solat Sungguh Persis Karena Ini adalah Waktu Yang Terlarang Juga Berdasarkan Hadis Riwayat Ibn Tirmidhi Dari Abu Hurair Bahasanya Nabi S.A.W. Pernah Bersabda Barang Siapa Yang Belum Melaksanakan Dua Rokaat Kobliya Subuh Makan Dala Ia Melaksanakan Dua Rokaat Sebelum Sebut Tadi Setelah Matahari Terbit Hadis Ibn Tirmidhi Dan Wali Ibn Umar Kiana Yakdiyih Hima Minat Duhah Dan Juga Karena Ibn Umar Dulu Mengkodok Kobliya Subuh Itu Juga Setelah Memasuki Waktu Duhah Ini Pendapat Pertama Jadi Mengkodok Kiamulel Itu Kapan Waktunya Yaitu Setelah Masuki Waktu Duhah Tidak Boleh Dilaksanakan Badat Subuh Langsung Karena Badat Subuh Langsung Itu Adalah Waktu Yang Terlarang Untuk Melaksanakan Solat Ini Pendapat Pertama Pendapat Kedua Boleh Dilakukan Setelah Subuh Langsung Berdasarkan Keumuman Hadis Nabi Yaitu Rahul Bazar Barang Siapa Yang Tertidur Dan Belum Melaksanakan Solat Atau Dia Lupa Belum Melaksanakan Solat Maka Dahlah Iya Segera Menendekan Solat Tersebut Ketika Mengingatnya Jadi Barang Siapa Yang Tertidur Belum Solat Atau Subuh Atau Lupa Nggak Tidur Tapi Kelupaan Maka Kapan Melaksanakannya Kata Nabi Jika Inget Maka Dahlah Langsung Dikerjakan Nggak Perlu Nunggu Ntar Wala Kafarat Talaha Illa Dalika Dan Tidak Ada Kafarat Kecuali Sebatas Melaksanakan Kodok Tadi Nah Berdasarkan Hadis Ini Maka Pendapat Kudua Mengatakan Boleh Kodok Kiamal Itu Dilaksanakan Bada Subuh Rasul Mengatakan Maka Dahlah Dia Solat Ketika Ingat Juga Berdasarkan Hadis Qais Kebolehan Dua Menasihati Kodok Kodok Sunnata Duhri Ba'ndal Asr Kata Ibn Kudamah Rasul Juga Pernah Mengkodok Solat Sunnah Duhur Setelah Asar Tidak Entah Lupa Atau Karena Faktor Apa Beliau Belum Melaksanakan Solat Sunnah Duhur Entah Itu Kodok Atau Bada Dia Dan Baru Beliau Laksanakan Setelah Asar Sedangkan Waktu Bada Asar Itu Juga Waktu Yang Terlarang Melaksanakan Solat Nah Karena Pendapat Kedua Ini Dibolehkan Dilaksanakan Setelah Subuh Langsung Nah Ibn Guna Mal Maknisi Setelah Bahas Khilafiyah Para Ulama Tentang Boleh Tidak Boleh Mengkodok Kiamulia Langsung Bada Subuh Beliau Lalu Mengatakan Jika Persoalannya Seperti Ini Ada Khilafiyah Dengan Penjelasan Tadi Maka Mengakhirkan Mengkodok Tahajud Sampai Masuk Waktu Duh Ah Itu Baik Agar Kita Bisa Keluar Dari Perdebatan Dan Kita Tidak Menyelesai Umumnya Hadis Meskipun Jika Tetap Melaksanakan Badat Subuh Tetap Dibolehkan Tapi Yang Ahsan Yang Bagus Yang Utama Yang Afdul Adalah Kita Keluar Dari Perdebatan Yaitu Melaksanakan Kodok Kiamulia Tadi Ketika Sudah Masuk Waktu Duhah Itu Waktu Mekodoknya Kemudian Dari Hadis Di atas Dapat Diambil Beberapa Kesimpulan Tambahan Bahwa Kita Dianjurkan Sekali Untuk Menjaga Kesinambungan Amal Amal Baik Dan Jika Lupa Hendaknya Dikodok Jika Amalan Itu Bisa Dikodok Adapun Yang Tidak Bisa Dikodok Maka Gugur Dengan Sendirinya Jadi Kalau Amalan Atau Solat Kata Malah Solat Itu Bisa Dikodok Maka Meskipun Ketika Kita Kelupaan Atau Terlewatkan Hendaknya Dikodok Tapi Kalau Yang Gak Bisa Dikodok Maka Otomatis Gugur Ketika Waktunya Sudah Lewat Contohnya Apa Yang Gak Bisa Dikodok Contohnya Adalah Solat Ketika Masuk Masjid Yang Disebut Dengan Solat Tahit Masjid Jika Seorang Masuk Dalam Masjid Jika Seorang Masuk Masjid Atau Dia Lupa Tihat Masjid